Infinix GT 10 Pro kini resmi meluncur dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 3 jutaan tetapi jangan salah sangka Meskipun dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif Infinix GT 10 Pro mampu bersaing dengan ponsel kelas atas dari merek ternama seperti Xiaomi dan Realme Infinix GT 10 Pro baru saja memasuki pasar dengan harga yang cukup menggiurkan yaitu sekitar 3,5 jutaan sementara itu Beberapa bulan yang lalu Poco X5 Pro juga telah resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga 3,8 jutaan Kedua ponsel ini tampil sebagai alternatif pilihan bagi konsumen yang mencari ponsel berkualitas dengan harga yang terjangkau Namun meskipun datang dengan harga yang serupa kedua ponsel ini memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga tentunya akan sangat menarik untuk membandingkan performa kedua ponsel ini Terutama dari segi skor Antutu dan juga harga yang ditawarkan Jadi bagi kalian yang penasaran dengan perbandingan lengkap antara Infinix GT 10 Pro dan Poco X5 Pro berikut ini adalah ulasannya Simak selengkapnya untuk mengetahui ponsel mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian Yang pertama dari segi desain Infinix GT 10 Pro dengan bodi berbahan plastik dan LED strip gaming yang membuat penampilannya tampak lebih futuristik Dengan ketebalan 8,1 mm dan berat 187 gram ponsel ini terasa nyaman di tangan meskipun terasa sedikit lebih berat Pada sisi lain Poco X5 Pro juga memiliki bodi plastik dan tampilan yang menarik Ketebalannya yang hanya 7,9 mm dan berat 181 gram membuat ponsel ini terasa lebih ringan dan ramping Tidak hanya dari segi desain kedua ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur IP53 yang memberikan pelindungan terhadap air dan debu menjadikan keduanya lebih tahan lama dan bisa diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca Meskipun demikian Poco X5 Pro tampak memiliki keunggulan dari segi bobot yang lebih ringan tetapi keduanya tetap menjadi pilihan yang menarik dengan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan Yang kedua dari segi layarnya Infinix GT 10 Pro memang mengesankan dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Selain itu ponsel ini juga memiliki perlindungan layar khusus dari Infinix yang menambah keamanan dan daya tahannya Sementara itu Poco X5 Pro juga memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz tetapi touch sampling rate-nya sedikit lebih rendah yakni 260Hz Meski begitu Poco X5 Pro memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5 yang terkenal tangguh dan tahan lama Kedua ponsel ini sudah dilengkapi dengan HDR10 Plus dan Dolby Vision serta memiliki kecerahan puncak 900 nits memberikan pengalaman visual yang sangat memukau dan berkualitas tinggi Jika kalian adalah seorang gamer yang menginginkan tingkat responsivitas layar yang lebih tinggi, Infinix GT 10 Pro bisa menjadi pilihan yang tepat karena touch sampling rate yang lebih tinggi Namun jika kalian lebih mengutamakan perlindungan layar yang lebih baik Poco X5 Pro dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 mungkin lebih sesuai untuk kalian Secara keseluruhan keduanya adalah pilihan yang kuat dan andal untuk pengguna smartphone yang menginginkan kinerja dan kualitas terbaik Yang ketiga dari segi kameranya, Infinix GT 10 Pro menawarkan kemampuan fotografi yang menarik dengan kamera utama berkekuatan 108MP didukung oleh makro dan depth sensor 2MP Bagi penggemar, selfie Infinix menyediakan kamera depan dengan resolusi 32MP Keistimewaan lainnya, ponsel ini memiliki kemampuan perekaman video dengan kualitas 4K pada 30fps untuk kamera utamanya sementara kamera depannya mendukung format 2K Di sisi lain, Poco X5 Pro hadir dengan spesifikasi yang tak kalah mumpuni meski sama-sama memiliki kamera utama 108MP Poco X5 Pro menambahkan lensa ultra-wide 8MP serta makro 2MP Sayangnya kamera depannya hanya berkekuatan 16MP, meski demikian kemampuannya dalam perekaman video tetap impresif dengan dukungan 4K untuk kamera belakang dan Full HD Plus untuk kamera depan Berdasarkan analisis kamera dari kedua ponsel ini, kami lebih cenderung memilih Poco X5 Pro Pasalnya kehadiran kamera ultra-wide memberikan dimensi tambahan dalam pengambilan gambar yang sayangnya absen di Infinix GT 10 Pro Yang keempat dari segi prosesor dan memorinya Infinix GT 10 Pro datang dengan chipset Mediatek Dimensity 8050 berfabrikasi 6nm Ponsel ini menawarkan RAM sebesar 8GB dengan penyimpanan internal 256GB Sebagai tambahan ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka XOS 13 yang menjadi identitas khas dari Infinix Yang cukup mengesankan skor AnTuTu dari Infinix GT 10 Pro mampu menembus angka 800 ribuan menandakan performa yang luar biasa di kelas harganya Poco X5 Pro sebagai pesaing menggendong prosesor Snapdragon 778G yang juga berfabrikasi 6nm memiliki varian RAM 6GB dengan penyimpanan 128GB Serta varian 8GB dengan penyimpanan 256GB ponsel ini juga mengusung Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 Namun ketika melihat skor AnTuTu Poco X5 Pro hanya mencatatkan angka 535 ribu meski tidak buruk namun jelas masih tertinggal jika dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro Dari sisi performa pilihan kami jatuh pada Infinix GT 10 Pro chipset Dimensity 8050 unggul signifikan dibandingkan dengan Snapdragon 778G Bagi para gamers hardcore yang mencari performa optimal dengan budget terbatas Infinix GT 10 Pro tanpa ragu menjadi pilihan yang lebih menarik ketimbang Poco X5 Pro Yang kelima dari segi konektivitas HP Infinix GT 10 Pro memiliki konektivitas 5G Bluetooth 5.3 terbaru koneksi NFC dual speaker stereo audio jack 3.5mm vapor cooling chamber fingerprint di dalam layar dan tentunya slot memory card Sementara Poco X5 Pro memiliki konektivitas 5G Bluetooth 5.2 koneksi NFC dual speaker stereo IR blaster audio jack 3.5mm vapor cooling chamber dan yang terakhir fingerprint di samping Sayangnya Poco X5 Pro tidak dilengkapi dengan slot memory card dan fingerprint sensornya berada di samping bukan di dalam layar Dengan mempertimbangkan seluruh fitur konektivitas yang ditawarkan Infinix GT 10 Pro tampak memiliki keunggulan dengan slot memory card dan fingerprint di dalam layar Meski Poco X5 Pro memiliki IR blaster sebagai nilai tambah namun untuk sebagian pengguna kemampuan ekspansi memori mungkin lebih berharga Dengan demikian dalam hal konektivitas Infinix GT 10 Pro tampak sedikit lebih unggul dibandingkan Poco X5 Pro Yang keenam dari segi baterainya Keduanya sama-sama dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh Infinix GT 10 Pro hadir dengan fitur fast charging sebesar 45W Sebagai tambahan fitur unik Bypass Mode Di sisi lain Poco X5 Pro menawarkan kecepatan pengisian yang jauh lebih cepat dengan dukungan fast charging sebesar 67W Meski kapasitas baterai keduanya serupa kemampuan pengisian daya Poco X5 Pro yang signifikan lebih cepat membuatnya tampak unggul dalam aspek ini Ini menunjukkan bahwa dalam hal efisiensi waktu pengisian Poco X5 Pro memiliki kelebihan dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro Yang ketujuh dari segi harganya Infinix GT 10 Pro telah resmi meluncur dengan harga Rp 3.499.000 untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Di sisi lain Poco X5 Pro hadir dengan harga Rp 3.799.000 untuk varian RAM 6GB dan penyimpanan 128GB sementara untuk varian yang lebih tinggi Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB dijual dengan harga Rp 4.299.000 Dengan hanya membandingkan harga dan kapasitas memori saja, Infinix GT 10 Pro tampaknya menawarkan nilai yang lebih baik bagi konsumen Jelas dari perspektif harga Infinix GT 10 Pro tampak lebih menonjol sebagai pilihan yang menguntungkan Membuatnya sebagai kompetitor yang serius bagi Poco X5 Pro di pasar Indonesia Kesimpulan akhirnya dari analisis yang telah dilakukan Infinix GT 10 Pro tampak memiliki keunggulan dalam beberapa segmen kunci Terutama dari sisi nilai untuk uangnya dihabiskan Dengan harga yang lebih kompetitif Infinix GT 10 Pro menawarkan spesifikasi yang setara Bahkan lebih unggul dalam beberapa hal dibandingkan Poco X5 Pro Bagi kalian yang mengutamakan performa dan pengalaman gaming yang luar biasa Infinix GT 10 Pro dapat menjadi pilihan yang tepat Dengan kapasitas penyimpanan yang luas dan prosesor yang kuat ponsel ini siap mendukung aktivitas gaming kalian tanpa hambatan Harganya yang terjangkau di kisaran 3 jutaan membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik untuk gamer sejati Namun jika kebutuhan kalian lebih cenderung ke fotografi dan kepraktisan Poco X5 Pro bisa menjadi pilihan yang tepat Dengan kamera ultrawide bobot yang ringan dan fitur fast charging yang cepat ponsel ini sangat cocok untuk kalian bagi pecinta HP kasual Meskipun performanya mungkin kurang dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro Namun dengan fitur-fitur yang dimilikinya Poco X5 Pro tetap menjadi pilihan yang layak untuk kalian pertimbangkan Pada akhirnya keputusan ada di tangan kalian pertimbangkan kebutuhan dan preferensi kalian dan tentukan ponsel yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian Baik Infinix GT 10 Pro maupun Poco X5 Pro keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang siap mendukung aktivitas kalian sehari-hari